Halo Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung kepoin channel Dapur lagi aja yuk Karena hari ini kita akan bagikan menu saudara-saudara sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantor Oke, bahan pertama ada tomat, satu biji aja, kemudian kita potong jadi empat Seperti ini, isikan, lalu ada bawang merah, seperti biasa kita iris-iris titus aja Kemudian bawang putih Ini lengkuah, diseprek aja cukup Cabai merah Kemudian cabai rawit Oke, dan ini dia bahan yang akan kita iris Kemudian kita panaskan minyak dan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putih yang udah diiris-iris Aduk-aduk hingga harum Oke, selanjutnya kita masukkan cabai merah, cabai rawit, tomat, dan lengkuas yang udah diguprek Aduk-aduk hingga layu Setelah itu tuang air, kalau ada santan encer, boleh pakai santan encer ya teman-teman Karena saya itu tadi santannya cuma sedikit Jadi saya pakai air aja, ini ada garam satu sendok teh Kemudian gula pasir setengah sendok teh Merica bubuk seperempat sendok teh dan kaldu bubuk seperempat sendok teh Oke, dan ini ada telur Saya pakai setengah kilogram, saya pilih yang ukurannya itu kecil-kecil banget ya Lalu kita pecahkan Apinya dikecilin ya teman-teman Biar dia itu Matangnya itu sempurna ya Jadi enggak Hancur Bentuk telurnya itu tetap bagus Bulat-bulat Seperti ini kita pecahkan semuanya ya Ini tadi beli setengah kilo isi dua belas Harganya dua belas ribu Karena ukurannya kecil-kecil banget Ini telur harganya lumayan mahal Oke, langsung aja Kita Nyalakan apinya Tapi pakai api sedang aja ya Jangan terlalu besar Biarkan dia itu matang sempurna Dalam api sedang atau api kecil Kita biarkan aja dulu Enggak usah diotak atik Enggak usah diaduk Biarin aja Nah, ini udah lumayan Setengah matang ya Tetap biarkan aja Dan jangan diaduk Kemudian kita tuang santan kental Masak hingga matang Setelah matang Dia akan terpisah sendiri Seperti ini ya teman-teman Bisa dilihat Nah, ini Langsung memisahkan diri Seperti ini Cantik banget Dan ini rasanya gurih banget Enak Tuh kan Misah-misah sendiri Kalau masih ada yang Apa Enggak terpisah Boleh diambil Nah, segini Gampang banget Pokoknya Nah, tinggal ambil Nah, dia akan terpisah sendiri ya Teman-teman Ini rasanya enak banget Terakhir kita tambahkan Bawang goreng dan daun bawang Yang udah diris-iris Dan Telur ceplok santan Siap untuk disajikan Ini rasanya enak banget Pas banget Di Menu akhir bulan ya Rasanya enak Ini bisa untuk Sekeluarga Seharian Oke, langsung aja Kita sajikan Sangat mudah banget kan Membuat Telur ceplok santan Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua ya Jangan lupa Terus pantengin channel Dapur Lagi Karena disini Kita akan bagikan Menu sederhana Sehari-hari Yang enak Bergisi Dan pastinya Ramah di kantong Jangan lupa Like Subscribe Dan share Kemudian sosial kalian Jangan lupa Klik tombol loncengnya Agar teman-teman Dapat update terbaru Dari Dapur Lagi Dan jangan lupa Kunjungi blog Dapur Lagi Karena disitu Kita akan tuliskan Resep detailnya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum